Tapi Bapak pernah merasa takut gak sih, Pak? Atau misalnya merasa terancam, terintiligasi, takut gak sih, Pak? Rumah saya dilempar bom, tengah malam, sampai terbakar bagian-bagian atas. Untungnya satu botol itu gak meledak. Kalau meledak kayak gitu, mungkin seluruh rumah bisa hancur. Binus salah satu universitas yang keberapa? Kedua? Pokoknya among the first yang mempunyai pendidikan anti korupsi. Halo semua viewers, kembali lagi bersama saya Trista Perendawa tentunya dalam program Perspektif. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini yaitu ada Paulo The Sheriff. Halo apa kabar, Pak? Baik-baik. Sehat, Pak. Bismillah. Gimana rasanya nih, Pak? Udah beberapa hari, beberapa bulan kemarin ya, tepatnya bulan Desember kemarin sudah selesai. Masa jabatan pilihan HPK Teriode 2015-2019. Rasanya gimana nih, Pak? Ya lebih santai sekarang, lebih plong, lebih nyaman lah dibanding waktu di KPK. Ya sekarang kan waktu itu kan, secara 2015-2019 itu kan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang luar biasa ya, berarti ya, Pak ya. Ya. Dan sekarang aktivitasnya apa nih, Pak? Ya seperti biasa, saya kembali mau mengajar ke Universitas Sanudin. Terus mengembangkan program-program anti korupsi dan program-program pelestarian lingkungan hidup, climate change dan lain-lainnya. Seperti passion saya yang dulu-dulu. Jadi masih tetap berhubungan dengan anti korupsi ya, Pak ya? Ya, anti korupsi, lingkungan hidup. Dari dulu lah, natural resources. Oke. Tapi sebenernya, dari dulu sebenernya cita-cita atau impian atau mimpi seorang Bapak Lowder Sheriff ini tuh apa sih sebenernya gitu? Saya dari, setelah masuk di fakultas hukum, saya ambil jurusan hukum internasional dengan program jurusan hukum lingkungan internasional. Passion saya disitu, environment, saya nantai corruption dari dulu. Terus, kenapa saya berubah, apa namanya, memperhatikan isu-isu korupsi? Karena banyak sekali hukum lingkungan baik nasional maupun internasional itu nggak bisa di-enforce gara-gara korupsi. Oleh karena itu, makanya kita mulai, saya mulai mengkombinasikan ilmu yang saya pakai itu. Baik itu untuk isu-isu lingkungan dengan isu-isu korupsi. Oke. Tapi waktu itu yang Bapak lihat kan Bapak lebih banyak studinya tentang hukum lingkungan ya? Lebih ke arah lingkungan ya? Ya saya, kalau dari segi pendidikan formal saya, ya international environmental law. Jadi saya ngomongin transboundary pollution, jadi kalau kamu tulisan-tulisan saya, banyakannya forest fires, seperti itu. Jadi transboundary atmospheric pollution, dan marine, isu-isu kelautan, yang pokoknya semua yang lintas batas negara. Nah itu, tetapi pada saat yang sama, ketika saya selesai PSD saya, saya mulai melihat ini kok di tingkat nasional itu isu-isu lingkungan nggak bisa dijalankan dengan baik ya. Akhirnya setelah saya lihat, wah ini penyebab utamanya sebenarnya bukan ketidakpahaman keilmuannya, tetapi memang tingkat korupsinya sangat tinggi. Naturalisal sih salah satu yang paling banyak korupsinya. Oleh karena itu saya, sejak itu saya banyak melatih polisi, jaksa, hakim, dan teman-teman di KPK. Oke, tapi Pak sebenarnya, kan ini sebenarnya baru beberapa hari sih, kurang lebih hampir satu bulan ya Bapak, udah nggak di KPK ya Pak ya? Ya masih kurang. Masih kurang ya? Masih kurang ya? Masih ada hal-hal yang dikangenin nggak sih Pak di KPK? Ya Bapak kangenin gitu ketika berada di KPK, ada nggak sih? Maksudnya selama beberapa hari ini kan selama kurang lebih 4-5 tahun kan Bapak berada di KPK gitu? Itu ada rutinitas, karena kalau di KPK itu kan kerjanya itu dari pagi biasanya sampai malam, itu hampir setiap hari gitu. Jadi memang agak, ya ada rutinitas yang berubah. Ada yang saya kangenin, ya ada sebagian ketika mendapatkan support dari masyarakat. Oke. Atau bertemu dengan stakeholder yang lain yang mempunyai semangat untuk memperbaiki Indonesia dan beruntas korupsi. Ya itu kadang memberikan entusiasm bahwa Indonesia kedepan seharusnya masih bisa. Tapi terserang kerja di KPK banyakan pusingnya dibanding senang-senangnya. Karena banyak kasus-kasus yang harus dipikirkan dan diselesaikan ya. Ya banyak kasus, banyak yang tidak suka KPK juga, banyak yang lain-lain. Oke. Tapi sebenarnya pertama kali Bapak masuk ke KPK itu seperti apa sih Pak? Kalau boleh diceritain, kenapa bisa masuk ke KPK gitu? Bisa masuk, maksudnya jadi pimpinan atau jadi komisioner di KPK sendiri Pak? Sebenarnya sih kantor saya yang lama, setiap pemilihan komisioner KPK itu membantu untuk menjaring orang-orang di partnership of governance forms. Bahkan dari komisioner pertama pun itu dibantu oleh kemitraan. Jadi kantor saya yang lama itu sebelum KPK ada udah tahu. Oke. Ya it is part of the work of elders lah. Ya dulu-dulu seperti itu. Pada zamannya saya kan jelit yang 4, jelit yang 3 itu sudah banyak yang nyuruh-nyuruh. Kamu juga daftar dong. Mungkin kerabung gitu. Ya tapi saya selalu bilang nggak mau kerja aja di belakang. Kalau bantuin KPK dari dulu, bahkan saya ya kayak Abraham Samad, Mas Bambang kan satu kantor dari saya. Jadi kita push mereka gitu. Saya pergi ke Makassar, pergi ke Medan cari orang untuk mendaftar. Menyuruh mendaftar untuk mendapatkan orang lain. Bahkan ketika jelit 40 saya nggak mau mendaftar juga. Jadi saya masih bantuin pansel untuk cariin orang-orang. Tetapi mereka, teman-teman itu bilang, dulu waktu jelit 3 disuruh mendaftar. Sekarang nggak mau lah cari orang lagi. Abang-abang nggak mau mendaftar. Ya jadi tinggal sehari sebelum penutupan saya mendaftar. Mendaftar. Ya itu aja. Tapi sebenarnya, kenapa Bapak dulu waktu pas jelit 3 itu Bapak nggak mau daftarin begitu? Ya saya pikir membantu anti korupsi itu kan udah harus kerja di KPK sebenarnya. Ya jadi banyak sekali kalau saya mengajar atau memberikan pelatihan kepada perat penegak hukum termasuk KPK. Itu juga upaya untuk berhasil korupsi dan mengembangkan program-program anti korupsi itu juga besar. Setelah pulang dari Sydney, S3 pekerjaan pertama saya itu salah satunya membantuin KPK juga. Jadi kayak rekam sidang itu, alat-alat perekam sidangnya itu awal-awalnya dari MCC. MCC project yang saya kerjain. Oke jadi kan sebenarnya dari dulu juga udah terjun ya bantuin ya, tapi dibalik layar ya belum? Ya dari dulu, dari dulu banget dari dulu. Bahkan kantor saya tanpa saya kerja itu ya bantuin anti korupsi jauh sebelum KPK-nya ada. Oh iya iya. Tapi kalau tadi kan Bapak bilang ada, ada aja masyarakat yang nggak suka sama KPK gitu kan? Bukan masyarakat. Oke. Sebagian orang mungkin ada. Ya mungkin sebagian orang yang korup. Berarti tidak suka. Tapi Bapak pernah merasa takut nggak sih Pak? Atau misalnya merasa terancang gitu, terintimidasi, takut nggak sih Pak? Ada perasaan itu nggak? Saya ingin jelasin dulu bahwa kantor yang paling banyak didukung masyarakat di Indonesia itu sampai hari ini masih KPK, 84%. Itu jauh lebih tinggi dari kantor presiden dan of course jauh lebih tinggi dari DPR yang mendapatkan terskor dan politik. Tengah kepercayaan nggak? Tengah kepercayaan nggak? Tengah kepercayaan masyarakat dalam KPK tinggi. Jadi itu yang memberikan motivasi. Saya masih ingat ketika KPK-KPK dalam kasus beberapa kasus yang dulu yang komisionernya diancam. Ya saya tidur di lantai di KPK itu. Ya di kampus kantor yang lama kita yang barrikade KPK. Waktu Mas Bambang diperiksa juga di Mabes Polri, aku yang temanin kantor saya, saya jadikan posko untuk bantuin teman-teman. Jadi saya kerjaan di korupsi bukan pekerjaan baru. Bagi saya itu pekerjaan dari dulu. Bedanya dulu saya di belakang layar, sekarang saya, waktu itu saya menjadi bagian dari manajemen. Apakah ada takut? Ya kadang kita worry, tapi nggak boleh. Semua manusia itu punya rasa takut. Tapi kan kalau kita sudah niat untuk melakukan sesuatu, ya selama itu kita yakini benar, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya thread lewat WhatsApp, thread lewat. Same as thread. Kalau saya sih bukan thread lagi. Iya saya di sala. Rumah saya dilempar bom. Tengah malam, sampai terbakar bagian-bagian atas. Untungnya satu botol itu nggak meledak. Kalau meledak kayak gitu, mungkin seluruh rumah bisa hancur. Tapi itu saya anggap itu mujizat dari Tuhan. Karena dilempar sekitar 8 meteran dari luar itu, dia lendingnya itu terduduk di sudut. Dan bangun subuh itu masih menyala apinya. Jadi banyak sekali ancaman ya sebenarnya ya. Ya tapi kita nggak perlu ngomongin itu. Seperti biasa. Kerja di KPK sering jadi saya pikir. Karena koruptor itu kan dia mempunyai fasilitas banyak. Dia mempunyai fasilitas kekuasaan dan ekonomi. Tapi sebenarnya yang buat Bapak berani dan juga kuat itu apakah memang ada dukungan dari keluarga juga kepada Bapak? Atau dukungan teman-teman di sekitar? Ya saya pikir masyarakat Indonesia mendukung kita semua di samping keluarga kita. Ya tentunya ibu saya berdoa tiap hari. Istri saya juga gitu. Anak-anak juga mendukung pekerjaan kita. Tapi ya harus ada yang mengerjakan barang itu. Ya kalau nggak ada yang mengerjakan, senang-senang aja koruptor. Jadi benar-benar ada passion tersendiri ya Pak? Ya ya. Jadi itu bukan hanya pekerjaan. Tetapi itu adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi ikhlas gitu. Kalau pun di teror, kita sudah tahu dari awal. This is part of the job. Jadi harus sudah tahu resikonya ya dari awalnya Pak. Oke. Kita akan membahas lagi nih Pak. Nanti kita akan membahas tentang rapor dari KPK nih. Masa periode Bapak dari 2015 sampai 2019. Nanti kita akan bahas itu ya Pak. Jadi penghormatnya tetap di perspektif.